Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat kebanggaan Ustadzah How are you today? I hope you all fine, happy and healthy Hari ini kita akan belajar tematik Tema 3, sub tema 1, pembelajaran ke 4 dan ke 5 Disempat baik-baik ya anak-anak Sebelumnya anak-anak sudah belajar dan mengetahui bahwa tumbuhan sangat bermanfaat untuk keseimbangan alam dan menjadikan alam tetap lestarikan Nah hari ini kita akan belajar untuk merawat tanaman Coba anak-anak perhatikan 2 tanaman berikut ini Yang satu tumbuhannya layu Yang satu tumbuhannya tetap segar terjawat Nah anak-anak perlu diingat ya bahwa tumbuhan juga perlu kita rawat Tumbuhan yang kita rawat akan menjadi subur Dan ketika tumbuhan subur kita akan mendapatkan banyak manfaat yang lebih baik dari tumbuhan yang kita rawat tadi Perhatikan bacaan berikut ya anak-anak Ustadzah bacakan anak-anak dengarkan dengan baik Lani dan adiknya Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah Setiap pagi dan sore hari Lani selalu menyiram tanamannya Selain menyiram Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali Tanaman Lani tumbuh dengan subur Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah Sering kali ia lupa untuk menyiram tanamannya Ia juga jarang memberikan pupuk Lani sudah sering mengingatkan adiknya Namun adik Lani selalu lupa Ia lebih senang menonton TV dan bermain Tanaman miliknya layu dan hampir mati Nah anak-anak sikap adik Lani ini Tidak boleh dicontoh ya Kita harus bisa mencontoh perilaku Lani Yang selalu menyiram dan memberi pupuk tanaman yang ada di rumah kita Mengapa? Karena tanaman perlu kita rawat Agar terus bisa tumbuh Tanaman itu menghasilkan oksigen yang diberikan Untuk membantu kita bernafas Coba anak-anak tentukan Dari ketiga gambar ini Mana perilaku yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari Benar sekali Kita harus bisa mencontoh gambar A dan gambar C Untuk menanam dan merawat tanaman Bukan seperti gambar B yang marah merusaknya dan membakarnya Setelah kita mengetahui bahwa tanaman harus dirawat dengan baik Maka kali ini kita akan belajar Habitat atau tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak Coba anak-anak perhatikan empat gambar ini Terdapat teh, kaktus, padi, dan teratai Dari keempat gambar ini Terdapat perbedaan tempat tinggal dari masing-masing tumbuhan Ada yang di daerah tinggi Ada di daerah yang kering Kemudian ada yang tinggal di air Ada yang tinggal di tempat yang harus cukup air Dan tidak terlalu panas Nah anak-anak coba perhatikan tanaman yang ada di sekeliling kalian Sudah tepat tidak habitatnya Jika sebelumnya anak-anak telah belajar tentang padi Maka anak-anak tahu tidak bahwa Jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh Nah, ayo kita cari tahu bersama-sama ya Pada video kali ini Terdapat dua tumbuhan yang memiliki habitat yang berbeda Ustazah Bajakan Anak-anak perhatikan dengan baik ya Pertama, padi Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas Banyak mengandung uap air Dan curah hujan yang cukup Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat celcius Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi Bekisar antara 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi Padi adalah tanah yang berlumpur Yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm Diperlukan pengairannya cukup Agar padi dapat tumbuh dengan baik Selanjutnya, kita bandingkan dengan teh yang anak-anak Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah Bekisar 13 derajat celcius sampai 15 derajat celcius Dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh Bila suhu mencapai 30 derajat celcius Maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur Dan banyak mengandung bahan organik Dan biasanya terletak di lareng-lareng gunung atau perbukitan Nah, dari dua tanaman ini sudah tahu ya anak-anak ya Sudah kelihatan perbedaannya Satu, tumbuh di daerah yang berhawa panas Satunya, tumbuh di daerah yang berhawa dingin Dari dua contoh tanaman ini Bisa disimpulkan anak-anak Bahwa setiap tanaman memiliki habitat Atau tempat hidup yang berbeda Ada yang bisa hidup di daerah yang kering Contohnya kaktus Ada tanaman yang hanya bisa hidup di air Contohnya teratai Nah, ada juga yang tanaman yang harus hidup di daerah yang cukup air Cukup panas Dan suhunya juga cukup Contohnya padi Dan ada yang hanya bisa tinggal di daerah pegunungan Contohnya teh Nah, anak-anak sebelum melanam tanaman Kita harus memperhatikan juga Bagaimana habitatnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Selesai sudah pembelajaran kita hari ini Semoga Pembelajaran hari ini bermanfaat Jika ada yang ingin ditanyakan Jangan lupa ditanyakan ke guru kelas masing-masing Selalu ingat pesan Ustaz Ustazah ya anak-anak Don't forget to pray on time Don't forget to recite the Holy Quran Don't forget to obey your parents Let's study hard And take care Ustazah akhir ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati